Halo teman-teman, selamat datang di kelas Docker, di mana di sini kita akan bahas tentang Docker Compose. Sebelum kita mulai, kita kenalan dulu. Jadi nama saya adalah Eko Kurniawan, saat ini saya kerja sebagai teknikal arsitek di salah satu e-commerce terbesar di Indonesia. Saya sendiri sudah kerja lebih dari 11 tahun, dan biasanya di sela-sela kesibukan saya bekerja, saya biasa menyempatkan diri berbagai konten soal programming ya, di website Programmer Zamanow atau di YouTube channel Programmer Zamanow. Kalau teman-teman ingin diskusi secara langsung dengan saya, teman-teman juga bisa kontak saya lewat Telegram, atau jangan lupa juga follow sosial medianya Programmer Zamanow, ada di Facebook, Instagram, YouTube, ada juga di Telegram channel. Atau kalau dari perusahaan teman-teman butuh konsultasi, teman-teman juga bisa email ke email pribadi saya. Oke, ini adalah materi tentang Docker Compose, jadi pastikan teman-teman sudah mengikuti materi saya sebelumnya. Dari mulai materi Docker dasar, dan juga Docker file. Jadi dua materi ini wajib teman-teman kuasai dulu ya, sebelum teman-teman mengikuti kelas Docker Compose ini. Oke, agendanya apa sih? Jadi agendanya lumayan banyak, kita akan bahas tentang pengenalan Docker Compose itu apa. Nanti kita bahas tentang configuration file Docker Compose, services, project, environment variable, volume, network, dan masih banyak materi lainnya tentang Docker Compose. Oke, nggak usah berlama-lama, kita akan langsung masuk ke materi. Sekarang kita akan berkenalan dulu dengan Docker Compose. Docker Compose itu adalah tool ya, atau aplikasi yang digunakan untuk mendefinisikan dan menjalankan multiple Docker Container secara sekaligus. Nah, dengan menggunakan Docker Compose, kita bisa menggunakan configuration file ya, bentuknya adalah file YAML. Nah, ini untuk melakukan konfigurasi Docker Containernya. Jadi sebelumnya, saat kita belajar Docker, kita selalu membuat Containernya menggunakan terminal ya. Jadi teman-teman gunakan terminal untuk membuat Containernya. Bayangkan kalau misalnya Containernya sudah banyak gitu ya, nah ini akan menyulitkan kita kalau kita harus mengetikan semuanya secara manual. Nah, dengan menggunakan Docker Compose, kita bisa semua definisi dari Containernya kita bisa simpan di dalam file YAML. Nanti akan dijalankan secara otomatis oleh si Docker Compose ini. Jadi dengan sebuah perintah, kita bisa membuat semua Docker Container dan menjalankan sekaligus dari file konfigurasinya. Jadi tidak hanya satu, walaupun teman-teman misalnya bisa menambah dua, tiga, dan seterusnya. Jadi semuanya bisa kita otomatiskan ya, menggunakan Docker Compose. Jadi cukup teman-teman hanya bikin definisi dari Containernya di dalam sebuah file. Nah, dengan begitu, kita tidak perlu lagi mengetikan perintah Docker Create. Misalnya kalau teman-teman mau membuat Docker Container, itu secara manual lagi. Kalau teman-teman mau membuat Container. Jadi cukup menggunakan Docker Compose filenya. Oke, kita bahas tentang fitur Docker Compose-nya. Nah, fiturnya adalah yang pertama memiliki multiple isolated environment dalam satu Docker host atau server. Atau istilahnya adalah project. Jadi biasanya saat teman-teman bikin, mungkin kalau teman-teman nanti bikin sebuah aplikasi project gitu ya. Teman-teman misalnya butuh database, butuh apa lagi, butuh apa lagi, misalnya seperti itu. Nah, kita bisa bungkus dalam sebuah konfigurasi file Docker Compose. Jadi nanti diisolasi ini project A, ini project B, ini project C, seperti itu. Nah, hal ini memungkinkan kita bisa membuat banyak jenis environment nanti untuk Docker Compose-nya. Nah, secara default, nama project itu biasanya diambil dari nama foldernya. Jadi teman-teman nanti nyimpen file konfigurasinya di mana, nama project-nya biasanya mengikuti nama foldernya. Tapi itu bisa teman-teman ubah kalau teman-teman mau. Nah, selain itu dia hanya membuat kontainer yang berubah. Jadi nanti Docker Compose itu bisa mendeteksi kontainer mana yang harus dibuat dan tidak perlu dibuat ulang dari perubahan file konfigurasinya. Nah, jadi ini lebih enak nih dibanding teman-teman misalnya hapus, ubah lagi, hapus, ubah lagi. Nah, dia bisa melakukan perubahan. Contohnya teman-teman mau nambah konfigurasi seperti environment variable. Nah, teman-teman nggak perlu lagi nih delete, manual gitu ya, habis itu buat ulang. Nah, teman-teman bisa pakai Docker Compose untuk otomatis melakukan perubahannya. Nah, pertanyaannya kapan sih kita menggunakan Docker Compose? Nah, ketika teman-teman membuat development environment, ketika contohnya kita develop aplikasi, kita sering butuh tool-tool berbeda untuk tiap project-nya. Nah, kita bisa gunakan Docker Compose untuk melakukan setup-nya. Dibanding teman-teman lakukan semuanya secara manual, teman-teman bisa gunakan Docker Compose untuk mengotomatisasi istilahnya ya, semua hal yang kita butuhkan. Contohnya seperti yang tadi, saya butuh database A, saya butuh database B, dan sebagainya. Dibanding kita setup semuanya manual, nah kita bisa lakukan menggunakan Docker Compose semuanya. Nah, selain itu kalau teman-teman sudah mengerti tentang automated testing ya, atau automation test, kadang ketika kita membuat automation testing, itu banyak sekali hal yang harus kita jalankan. Contohnya yang tadi, saat sebuah project perlu dites, misalnya, oh butuh jalankan database dulu, butuh jalankan server A dulu, server B, dan seterusnya. Nah, ini bisa kita lakukan secara otomatis menggunakan Docker Compose. Jadi, Docker Compose bisa membantu kita untuk otomatisasi proses setup-nya. Selain itu juga Docker Compose kalau teman-teman mau gunakan untuk deployment juga bisa. Jadi, Docker Compose juga bisa kita gunakan untuk kasus deployment aplikasi kita, misalnya. Jadi, kita tidak perlu lagi melakukan start manual aplikasi kita di server, dan semua dependensinya. Cukup jalankan semuanya menggunakan Docker Compose. Jadi, ketika kita misalnya sudah membuat project, lalu kita akan biasanya bikin Docker filenya, agar di-build menjadi Docker Image. Nah, selanjutnya kita butuh database, dan seterusnya. Nah, semua hal itu teman-teman bisa otomatisasi menggunakan Docker Compose. Jadi, nanti semuanya akan dijalankan secara otomatis menggunakan si Docker Compose. Jadi, kalau teman-teman nanti deploy ke server, misalnya, dan di servernya mau menggunakan Docker, cukup gunakan Docker Compose. Jadi, teman-teman tidak perlu lagi melakukan semuanya manual menggunakan perintah Docker Create, misalnya, untuk membuat si container-nya. Sekarang pertanyaannya, bagaimana cara menginstall Docker Compose? Dulu, aplikasi Docker Compose itu terpisah dengan aplikasi Docker. Itu versi Docker yang dulu. Nah, dulu kita perlu menggunakan perintah Docker Strip Compose untuk menggunakan Docker Compose. Nah, namun, di Docker versi yang terbaru, kalau teman-teman sudah menginstall Docker yang versi terbaru, bahkan saat saya buat videonya ini, Docker Compose itu sudah tersedia secara otomatis di dalam Docker-nya. Jadi, teman-teman tidak perlu menginstall lagi Docker Compose. Nah, dan untuk menggunakan Docker Compose, kita gunakan perintah yang baru, menggunakan aplikasi Docker-nya. Jadi, Docker spasi Compose. Teman-teman bisa coba ketikan ya, di dalam terminal Docker spasi Compose. Jika misalnya sukses, berarti memang sudah terinsal si Docker Compose-nya. Oke. Jadi, contohnya, kalau teman-teman pengen tahu versi dari Docker Compose-nya, teman-teman bisa gunakan perintah Docker Compose Version. Nanti dia akan keluar, contohnya di sini, Docker Compose Version 2.10.2. Saat saya buat videonya, keluarnya adalah versi ini. Nanti mungkin berbeda dengan versi yang di laptop atau komputer teman-teman. Oke, saya coba sekarang. Jadi, teman-teman tinggal gunakan perintah Docker Compose gitu ya. Lalu, version. Nah, di sini keluar versi dari Docker Compose-nya. Jadi, tidak perlu, kalau teman-teman sudah menggunakan Docker versi yang sekarang ya, yang terbaru itu tidak perlu menginstall lagi Docker Compose secara manual. Jadi, semuanya sudah tersedia di dalam si Docker secara otomatis. Sekarang kita bahas tentang configuration file. Docker Compose itu menyimpan konfigurasinya dalam bentuk file YAML ya. Teman-teman bisa baca detailnya bagaimana struktur YAML itu di sini. Nah, file YAML itu mirip seperti JSON, kalau teman-teman sudah terbiasa menggunakan JSON, tapi bahkan lebih sederhana. Kalau di JSON, kita biasanya menggunakan kurung-kurawal, seperti itu. Kalau di YAML itu tidak perlu kurung-kurawal lagi. Nah, biasanya file konfigurasinya disimpan dalam file, namanya adalah docker-strip-compose.yaml. Jadi, default-nya, nama konfigurasi di dalam Docker Compose itu, nama filenya adalah docker-strip-compose.yaml. Nah, seperti yang sudah dibahas di awal, nama project-nya itu secara default akan menggunakan nama folder lokasi dari file Docker Compose YAML tersebut berada. Nah, saat kita buat videonya ini ya, saat saya bikin materinya ini, sekarang konfigurasi docker-compose itu masih menggunakan versi 3.x ya. Ingat ya, ini bukan ini ya, bukan versi aplikasi dockernya. Kalau aplikasi dockernya adalah versi 2. Tapi ini versi dari struktur filenya. Nah, teman-teman kalau pengen tahu yang terbaru itu di mana, teman-teman bisa lihat di website sini. Jadi, di sini ada compost file dan ini yang terbaru ya. Contohnya di sini 3.8. Jadi, yang terbaru itu adalah 3.8. Saat teman-teman buka mungkin berubah gitu ya, ada versi yang lebih baru lagi. Tapi, ketika saya buka ini versinya 3.8. Jadi, nanti kita akan gunakan versinya 3.8. Nah, selanjutnya, sekarang kita akan coba buat sebuah file ya, docker-compose.yaml. Lalu, kita set versinya adalah 3.8. Nah, tapi karena filenya adalah docker-compose, jadi nanti kita akan bikin folder terlebih dahulu sebagai nama project-nya. Jadi, contohnya di sini saya akan buat sebuah folder namanya example. Jadi, nanti nama project-nya adalah example. Lalu, kita buat di sini sebuah file namanya docker-compose.yaml. Lalu, di sini kita tambahkan, di awal itu sebutkan versi docker-compose configuration filenya. Di sini saya sebutkan versi 3.8. Nah, untuk detailnya, bagaimana struktur penulisan yaml, nanti kita bahas materi selanjutnya. Oke, jadi sekarang teman-teman bisa buat, contohnya di sini saya akan buat folder dulu ya. Saya akan buat directory namanya example. Di dalamnya saya akan buat file namanya docker-compose.yaml. Jadi, yang pertama, kita sebutkan versinya 3.8. karena yang terbaru tadi, kita lihat di website-nya itu adalah versi 3.8. Nanti selanjutnya di sini kita akan buat ya, apa aja sih yang bisa dibuat, nanti kita bahas secara bertahap. Sebelum kita mulai belajar tentang docker-compose-nya, saya akan bahas sekilas tentang yaml ya. Jadi, yaml ini adalah configuration jenis formatnya yang digunakan oleh si docker-compose ini. Oke, jadi yaml ini adalah sebuah jenis file yang biasa digunakan untuk menyimpan konfigurasi. Nah, yaml itu sebenarnya mirip seperti json, hanya saja dia tidak menggunakan kurung-kurawal. Yaml itu sama seperti json, dia punya atribut, dia juga punya value. Atributnya juga ada ya, ada atribut biasa, contohnya ada atribut objek, ada atribut array juga. Jadi, mirip seperti di json. Teman-teman kalau pengen lihat detailnya, teman-teman bisa buka websitenya, yaml.org. Jadi, ini di sini, ini ya, ditentukan format penulisan yaml-nya. Teman-teman bisa lihat di sini, versi yang terbaru adalah ini, 1, 2, 2. Nah, ini adalah format spesifikasi dari yaml. Jadi, teman-teman bisa baca di sini. Ini panjang sekali, kita akan langsung saja ya, contoh sekilas, tentang file yaml itu seperti apa. Oke, jadi di sini saya buat filenya itu berdampingan ya, antara yaml dan juga json, biar teman-teman kebayang. Jadi, untuk yaml, nah, kita bisa lakukan seperti ini aja. Jadi, key-nya itu langsung, atau atribut-nya itu langsung, kita sebutkan di sini. Lalu, untuk pemisahannya dengan value-nya, gunakan titik 2, langsung di sini value-nya. Contohnya di sini adalah first name, titik 2, echo, middle name, titik 2, kurniawan, last name, titik 2, kenedi. Nah, ini kalau di transform ya, atau dalam bentuk json, ini kurang lebih seperti ini json-nya. Jadi, di sini ada kurung-kurung awal objeknya, di sini first namenya, echo, middle namenya, kurniawan, last namenya kenedi. Nah, kalau di yaml, petik 2 itu, di dalam string dia opsional, tidak wajib. Tapi, teman-teman juga boleh, mau menambahkan petik 2, kalau teman-teman mau. Oke, kita akan coba buat ya. Nah, di sini saya akan buat folder baru, namanya yaml. Jadi, di sini saya akan buat, file baru namanya user.yaml. Nah, jadi di sini, kita langsung aja, first name contohnya, langsung. Bisa langsung petik 2 echo, seperti ini, atau tidak pakai petik 2 juga bisa, seperti ini. Nah, middle name, contohnya, kurniawan. Last name, contohnya kenedi, seperti ini. Nah, ini kalau yang biasa ya, key value, attribute, dan juga value-nya. Nah, gimana kalau bentuknya, misalnya array. Oke, ini contoh yaml yang array. Contohnya kita punya hobbies, dia isinya itu adalah array, artinya lebih dari 1. Nah, kita cukup nanti setelah itu. Nah, di sini harus ditambahkan tab ya. Jadi pakai tab, lalu strip, lalu di sini, isinya, seperti ini. Nah, ini kalau di-translate ke dalam JSON, itu kurang lebih seperti ini. Jadi ini hobbies, ini array, nah, isi dari hobbies-nya. Jadi seperti ini. Jadi makanya yaml itu lebih simple, gitu ya, dibanding si JSON. JSON itu udah lumayan panjang nih. 10 baris. Ini baru 7 baris saja. Karena dia tidak menggunakan kurung kotak ya, tidak menggunakan kurung kurawal, seperti ini. Oke, kita akan coba ya. Jadi kita coba, buat yang, tambahkan, hobbies, gitu ya, seperti ini. Nah, boleh nggak ada spasi? Nah, itu nggak masalah, spasi seperti ini. Ya. Ini hobbies misalnya, nah, saya akan tambahkan strip, di sini, coding misalnya, reading, gaming. Nah, seperti ini misalnya. Jadi ini kalau array. Nah, gimana kalau nested object? Kadang-kadang kan kita bikinnya dalam bentuk nested object ya. Jadi contohnya kalau JSON seperti ini misalnya. Jadi dia address, di sini street, di sini city, di sini country. Nah, kalau menggunakan yaml, sama address. Nah, di dalamnya, tapi di sini harus tambahkan tab ya. Kalau di dalamnya ada nested object lagi, tambahkan tab lagi. Jadi harus ada tabnya terus. Jadi kalau teman-teman sebelumnya belajar bahasa programan Python, ini mirip sekali. Di Python itu kan, kalau misalnya mau nested ya, tambahkan tab, 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 dan seterusnya. Jadi yaml juga sama seperti ini. Ya, teman-teman bisa gunakan address, lalu di sini tab, street, tab, city, tab, country. Seperti ini. Oke, kita coba. Di sini, address misalnya, seperti ini. Ya, langsung. Nah, kita coba. Langsung pakai autocomplete di sini. Jadi bisa seperti ini. Ini saya close dulu. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, yang terakhir, kita akan coba yang array, tapi di dalamnya adalah objek. Jadi contohnya misalnya seperti ini. Ini wallet, di dalamnya adalah array. Tapi array-nya itu adalah objek. Jadi ada type-nya, ada amount-nya. Ada type-nya, ada amount-nya. Seperti ini. Nah, ini kalau di dalam yaml, itu kurang lebih seperti ini. Jadi wallet, titik dua. Nah, di sini pakai strip. Strip itu adalah berarti array pertama. Array pertama, yaitu langsung key value-nya apa. Type-nya cash, amount-nya ini. Nah, lalu untuk array kedua, tambahkan strip lagi di sini. Nah, jadi seperti ini. Jadi kurang lebih pembuatan yaml-nya seperti ini. Oke, kita coba ya. Jadi kita akan coba buat di sini wallet misalnya. Lalu di sini, sorry ini, wallet. Nah, di sini strip pertama. Di sini misalnya type-nya cash. Lalu di sini amount-nya berapa. Lalu di sini strip lagi. Type-nya misalnya debit. Lalu amount-nya berapa. Nah, seperti ini. Ya, jadi seperti ini kalau teman-teman mau membuat si yaml-nya. Jadi sederhana ya. Jadi sederhana cara pembuatan file yaml. Untuk detailnya, teman-teman bisa baca langsung di website yang tadi ya. Yang yaml.org. Atau kalau teman-teman sudah terbiasa menggunakan JSON, lalu teman-teman ingin coba mengkonversi ke yaml, teman-teman bisa buka websitenya JSON to YAML. Jadi teman-teman silakan buka JSON-nya. Sorry, masukkan JSON-nya. Nanti otomatis akan ditransfit menjadi yaml-nya. Sekarang kita bahas tentang cara membuat kontainer menggunakan docker-compose. Nah, sebelumnya untuk membuat kontainer, kita selalu menggunakan perintah docker-create. Nah, tapi sekarang kita bisa buat kontainer hanya dengan menggunakan configuration file ya di docker-compose-nya. Nah, pada file yaml docker-compose-nya, kita bisa tambahkan bagian yang namanya services. Jadi services ini nanti isinya adalah daftar kontainer yang akan kita buat. Nah, di dalam service tersebut, kita bisa tentukan kontainer namenya, image-nya apa, gitu ya, dan spesifikasi yang lainnya. Nanti kita bahas secara bertahap. Oke, jadi ini contohnya. Jadi teman-teman silakan tambahkan atribut services. Lalu di dalamnya, teman-teman tinggal tambahkan contohnya key dari si kontainernya apa. Ini key-nya bebas sih ya, sebenarnya. Mau apa aja, tapi yang penting adalah unique. Nah, karena nanti nama kontainernya itu akan dibuat dalam ini, container name. Jadi ini container namenya, nah, di sini adalah nama kontainernya. Oh, di sini adalah image-nya, dan di sini adalah image-nya. Ya, docker image-nya mau diambil dari mana. Seperti itu. Nah, kalau saya biasanya samakan antara container name ini dengan si key-si ini. Kenapa? Biar gampang aja sih ya, biar kita nggak salah gitu ya. Jadi, kalau di sini engine-example, nah, di sini juga engine-example. Karena kalau beda, takutnya nanti kita salah ketika nanti membutuhkan si nama kontainernya di tempat lain. Oke, kita akan coba buat ya sekarang. Oke, jadi yang example tadi ya, nah, di sini kita akan tambahkan di bagian ini services, contohnya. Lalu di sini saya akan tambahkan engine-example misalnya. Lalu di sini kita tambahkan container namenya, itu contohnya engine-example. Lalu image-nya saya ambil dari engine-example. Seperti ini. Nah, misal cukup seperti ini dulu. Jadi di sini kita sudah tahu nanti Docker Compose akan membuat sebuah kontainer namanya adalah engine-example dan dia akan ambil dari image-nya adalah engine-ex-letters. Nah, setelah kita membuat konfigurasi filenya, kontennya tidak akan langsung jadi gitu ya. Jadi kita harus membuatnya dulu dengan menggunakan Docker Compose. Jadi kita harus menjalankannya dulu nih konfigurasi file ini menggunakan si Docker Compose. Caranya seperti apa? Caranya teman-teman bisa gunakan perintah Docker Compose Create. ingat ya teman-teman lakukan perintah ini di dalam folder tempat kita membuat file Docker Compose XML-nya. Jadi teman-teman masuk dulu nanti ke Docker Compose XML-nya foldernya baru di sana kita ketikan Docker Compose Create. Oke. Nah, contohnya seperti ini. Jadi teman-teman masuk dulu ke folder example contohnya lalu di sini kita ketikan Docker Compose Create. Nanti otomatis dia akan buatkan contohnya di sini container engine-example. Oke, kita coba ya. Kita akan buka dulu terminal. Oke, jadi di sini saya akan masuk dulu ke dalam folder example karena tadi saya menyimpannya di folder example di sini. Nah, lalu kita ketikan Docker Compose Create. Enter. Nah, selesai. Dia otomatis lihat membuat si engine-example. Nah, untuk lebih jelas kita coba lakukan Docker container gitu ya. LS. Nah, kalau ini kan lihat. Tonton-tonton perhatikan dia tidak ada. Kenapa? Karena dia baru di-create saja. Ya, container-nya belum dijalankan. Jadi baru dibuat saja. Nah, coba kita misalnya min A ya untuk semuanya. Habis itu saya akan grab engine-ex. Kita akan lihat. Nah, di sini ada nih. Jadi dia ada engine-example di sini. Jadi seperti ini kalau teman-teman mau membuat container-nya. Nah, bisa lebih dari satu? Bisa. Nggak ada masalah. Contohnya di sini saya buat lagi example 2 gitu ya. Namanya example 2. Nah, teman-teman cukup gunakan perintah yang sama docker-compose create. Nah, apakah nanti akan dibuatkan lagi engine-example? Enggak. Jadi dia docker-compose itu pintar ya. Kalau misalnya sudah ada engine-example ini di dalam container-nya maka dia tidak akan dibuatkan ulang. Jadi tidak akan error. Jadi dia akan mengecek mana container di sini yang belum dibuat. Jadi kalau saya coba jalankan lagi nah, lihat dia cuma membuat satu aja. Engine-example 2 seperti ini. Kita coba lagi. Saya grab gitu ya. Nah, lihat dia ada dua ya. Engine-example 2 engine-example 1. Nah, kalau teman-teman coba create lagi docker compost create nah, lihat dia tidak akan membuat apa-apa. Kenapa? Karena dua container ini sudah ada di dalam si docker-containernya. Jadi seperti ini cara membuat container menggunakan docker-compose. Jadi simple banget. Jadi teman-teman tidak perlu capek-capek mengetik lagi manual menggunakan perintah docker-container create. Sekarang kita bahas cara menjalankan container menggunakan docker-compose. Nah, setelah kita membuat container, container-nya kan tidak akan berjalan otomatis. baru dibuat saja. Nah, kita bisa menjalankan ya semuanya secara manual teman-teman misalnya. Kalau mau ya. Jadi teman-teman bisa gunakan perintah docker-container start seperti biasanya. Nah, tapi di sini kita tidak mau melakukan hal tersebut secara manual. Kita ingin menggunakan docker-compose. Jadi kita bisa gunakan docker-compose. Nah, caranya kalau teman-teman mau menggunakan docker-compose kita bisa gunakan perintah namanya adalah docker-compose start. Jadi nanti dia akan otomatis membaca file docker-compose-nya nanti semua container yang ada di sana akan dijalankan. Oke, jadi kita cukup gunakan perintah docker-compose start nanti semua container yang ada di dalam si docker-compose filenya itu akan dijalankan. Kita coba ya. Jadi di sini kita akan coba. Jadi di sini harusnya ada dua container ini ya. Nah, kita akan coba docker-compose start. Nah, lihat dia akan menjalankan dua container tersebut. Dijalankannya pun secara paralel langsung dua-duanya. Jadi tidak satu persatu. Jadi dia paralel dua-duanya langsung dijalankan. Sekarang kita coba docker-container-ls. Nah, lihat sekarang dua container ini sudah berjalan. Jadi seperti itu caranya kalau teman-teman mau menjalankan container ya menggunakan si docker-compose. Nah, ingat ya ini hanya akan menjalankan container yang ada di dalam file ini. Jadi kalau tidak ada di dalam file ini dia tidak akan dijalankan. Sekarang kita bahas tentang melihat container. Nah, biasanya saat kita ingin melihat container kita biasanya menggunakan perintah docker-container-ls untuk melihat container baik itu yang jalan ataupun yang tidak jalan misalnya. Nah, tapi menggunakan perintah itu akan melihat semua container baik itu nanti yang dibuat menggunakan docker-compose-nya atau misalnya yang dibuat secara manual. Nah, jika lo kita ingin melihat status container yang hanya terdapat di konfigurasi file docker-compose-nya nah, kita bisa gunakan docker-compose juga. Nah, teman-teman bisa gunakan perintah docker-compose ps ya. Nah, jadi di sini yang akan ditampilkan itu nanti cuma docker-container yang ada di dalam configuration filenya aja. Yang tidak ada di sana itu tidak akan diperlihatkan. Oke, kita coba ya. Kita lihat. Jadi, teman-teman cukup nanti gunakan perintah docker-compose-ps nanti keluarnya contohnya seperti ini. Oke. Jadi, kalau kita gunakan docker-container-ls ya kebetulan ini cuma dua yang jalan tapi kalau kita minus a itu ada banyak sebenarnya ya di tempat saya di laptop saya. Nah, coba kita akan jalankan salah satu. misalnya saya akan jalankan yang mongo 4 ini. Nah, ini nama kontainernya mongo. Docker-container start mongo. Oke, kalau kita gunakan docker-container-ls nah, lihat nginx-nya keluar ya yang nginx-1 nginx-2 dan juga mongonya ini keluar. Nah, kalau teman-teman pengen OC pengen lihat semua status docker-container yang ada di dalam configuration file ini aja. Nah, teman-teman nggak perlu melakukan docker-container-ls kita cukup bisa gunakan docker-compose-ps enter nah, lihat yang keluar cuma dua ini saja ya yang memang ada di dalam si configuration filenya. Jadi, tidak akan bercampur dengan yang lain termasuk nanti kalau teman-teman bikin beberapa project docker compost-nya maksud saya nah, itu teman-teman juga ketika gunakan docker-compose-ps itu cuma spesifik ke satu docker-compose-file yang sedang kita gunakan saat ini. Jadi, seperti ini cara melihatnya ya menggunakan si docker-compose. Sekarang kita bahas cara menghentikan container menggunakan docker-compose. Untuk menghentikan container kita bisa gunakan perintah seperti ini docker-compose-stop maka dia akan menghentikan semua container yang ada dalam si configuration file docker-compose-nya. menghentikan container itu hanya men-stop container-nya saja artinya dia tidak akan menghapus container-nya jadi container-nya masih tetap ada. Nah, jadi dibanding kita stop-nya satu persatu misalnya secara manual menggunakan docker-container-stop nah, teman-teman bisa langsung gunakan docker-compose-stop untuk menghentikan semuanya jadi dia bisa otomatis ya tidak perlu lagi satu persatu. Oke jadi teman-teman cukup gunakan perintah docker-compose-stop maka dia akan men-stop semua docker-container yang ada di configuration file-nya yang tidak ada di configuration file dia tidak akan di-stop oke jadi disini cuma ada dua ya nginx-example dan nginx-example 2 nah, kita akan coba gunakan perintah docker-compose-stop enter nah, dua-duanya otomatis di-stop kalau teman-teman gunakan docker-compose-ps nah, lihat dua-duanya statusnya exit ya jadi dia sudah berhenti nah, kalau kita gunakan docker-container-ls nah, lihat nginx-nya tidak ada karena dia sudah berhenti jadi yang tersisa cuma si mongo yang tempat saya tadi ya di tempat saya ada mongo nah, jadi seperti ini kalau teman-teman mau menghentikan si kontainernya nah, ingat ya ini itu cuma menghentikan kalian bisa lihat docker-container-ls-min-a nah, disini harusnya masih ada yang nginx-na ini jadi dia masih ada belum dihapus jadi cuma dihentikan saja sekarang kita bahas tentang menghapus kontainer jika kita sudah tidak butuh lagi kontainernya yang terdapat di dalam file konfigurasi docker-compose-nya kita bisa menghapusnya nah, kita bisa hapus secara manual kalau teman-teman mau ya, menggunakan docker-container-rm ya, untuk remove atau kita bisa gunakan docker-compose nah, untuk menghapus kontainer menggunakan docker-compose kita bisa gunakan perintah docker-compose-down secara otomatis semua kontainer dan network dan juga volume yang ada di dalam configuration file-nya itu otomatis dihapus untuk bagian network dan volume nanti kita bahas di materi terpisah ya tapi intinya ketika teman-teman gunakan docker-compose-down semua kontainer semua network semua volume yang ada di dalam si configuration file-nya itu akan dihapus oke, jadi teman-teman cukup gunakan docker-compose-down nanti semuanya otomatis dihapus yang ada di dalam si configuration file-nya oke, kita coba kalau kontainernya masih berjalan dia otomatis di-stopkan dulu nanti dia akan dihapus ya jadi kalau misalnya saya coba start dulu ya docker-compose-start misalnya nah, ini dua-duanya nginx-nya sudah berjalan docker-compose-ps sudah berjalan jadi saya cukup gunakan docker-compose-down jadi walaupun masih berjalan dia akan tetap dihapus jadi nanti statusnya dia akan di-stop dulu ya, untuk down itu kalau masih berjalan nanti dia dihapus kalau sudah stop ya, dia langsung dihapus oke, kita coba down nah, lihat dia otomatis dihapus jadi kalau kita gunakan docker-compose-ps lagi nah, lihat tidak ada kontainer yang sama di dalam si configuration file ini coba kita gunakan docker-container ls-min-a nah, ini tidak ada lagi nginx yang tadi jadi seperti ini cara menghapus secara permanen ya kontainer yang kita sudah buat menggunakan docker-compose selamat menikmati 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 Terima kasih.